Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di Francisca Channel Oke gimana gambarnya teman-teman semuanya Saya harap kabarnya baik-baik saja ya Sehat selalu Serta masih diberi banyak reseki ya Oke seperti biasa Saya masih akan membahas tentang Facebook ya Kali ini saya akan membahas tentang PKM Kalau kena PKM apakah dibayar Sebelum saya lanjutkan Teman-teman bantu support saya terlebih dahulu ya Dengan cara subscribe Francisca Channel Like, comment videonya Serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca Channel Oke langsung saja di pokok pembahasan Dan saya akan menjawab pertanyaan teman-teman Tentang apakah kalau akun kita kena PKM Pelanggaran PKM Pelanggaran kebijakan monetisasi kepanjangannya ya Apakah saldo atau gajian yang Saldo atau pendapatan kita akan dibayar Nah disini saya akan jawab Jika akun kita terkena PKM Gajian akan dibayar atau tidak Nah disini saya jawab Ada yang dibayar dan ada yang tidak Nah disini saya jawab berdasarkan pengalaman akun saya sendiri Dan ini bukan jawaban pasti dari pihak Facebook ya Tapi ini saya ambil dari akun-akun saya yang sudah terkena PKM Nah disitu ada yang dibayar Dan ada juga yang ditahan Nah kalau kena PKM Gajiannya ditahan itu karena Terjadi jika Akun kita terkena PKM sebelum saldo atau pendapatan kita masuk di payout Nah itu biasanya saldo masuk di payout itu sekitar tanggal 5 Sampai tanggal 10 di awal-awal bulan Nah jika kita terkena PKMnya Akun kita terkena PKM sebelum tanggal-tanggal Maksudnya saldo atau maksudnya pendapatan kita di akun pembayaran itu Maka pendapatan kita akan ditahan Bukannya hangus Bukannya tidak dibayar Tapi ditahan Dan akan dibayarkan jika akun kita sudah sembuh dari PKM Pelanggaran kebijakan monetisasi Nah jadi buat teman-teman yang mengalami PKM yang tidak dibayar itu Biasanya terjadinya sebelum saldo masuk ke payout Yaitu sekitar tanggal 5 atau tanggal 10 Jadi misalnya di tanggal 31 bulan kemarinnya Ataupun tanggal 25 bulan kemarinnya terkena PKM Saat saldo belum saldo masuk itu biasanya ditahan Namun jika saldo terjadinya PKM sesudah saldo masuk di akun pembayaran Itu bakalan dibayar Nah ini berdasarkan akun saya ya Karena akun satu yang satu saya ada yang dibayar dan juga ada yang tidak Jadi ada yang dibayar Yang dibayar itu terjadi jika saldo payoutnya sudah masuk ya Sekitar tanggal 5 ataupun tanggal 10 Saldo pendapatan kita sudah masuk di akun pembayaran Lalu misalnya di tanggal 11, 12, 13 ya Setelah satu masuk Akun saya terkena PKM Nah itu yang dibayar Tapi tetap gajinya tetap masuk Nah jadi saya nggak bisa menyimpulkan semua Memponis semua akun kena PKM nggak bisa dibayar Nah nggak seperti itu ada yang dibayar dan juga ada yang ditahan Saldonya nggak hilang cuma ditahan Jadi yang dibayar itu terjadi jika akun kita PKM Sesudah masuk saldo payoutnya ya Landan yang tidak dibayar itu biasanya terjadi Terkena PKM dahulu Lalu saldo payoutnya baru masuk Jadi seperti itu ya teman-teman Jadi untuk ke depannya teman-teman harus berhati-hati Agar akun teman-teman nggak terkena PKM Nah PKM itu terjadi Biasanya ya yang ini yang perlu teman-teman hindari Jangan keseringan saling Yang saya saling mengikuti Saling tukar follower Nah boleh saja saling tukar follower Namun jangan terlalu berlebihan Karena kita nggak tahu Biasanya yang kita ajak saling tukar follower itu Biasanya kebanyakan akun-akun fake Ataupun akun-akun palsu Nah teman-teman boleh saja tukar follower Tapi jangan keseringan Nah kalau keseringan itu Bikam mungkin bisa menjadi penyebab Terjadi PKM Lalu juga teman-teman Jangan suka nonton videonya sendiri Nah kalau teman-teman membalas komentar Kita nonton sebentar itu nggak apa-apa ya Namun kalau nontonnya berulang-ulang Pakai perangkat yang sama Ataupun berbeda Tapi pakai jaringan yang sama Itu bisa juga menyebabkan Terjadinya PKM Pelanggaran kebijakan Pelanggaran kebijakan monetisasi Nah apalagi kalau video kita Sudah ada iklannya Teman-teman nonton Ditonton sendiri secara berulang-ulang Jadi waktu yang bertekatan Itu jangan Itu bisa juga menyebabkan PKM Lalu teman-teman Indari saja konten-konten Yang sekiranya mengandung Unsur pornografi Unsur kekerasan Unsur-unsur ujaran kebencian Kebencian Itu teman-teman Indari saja Kita main di backbook Main yang aman-aman saja Kalau kita aman Ya pasti ke depannya Kita lancar-lancar saja Terhindar dari pelanggaran Nah cara nyembuhinnya gimana Nah ini saya juga Nyembuhinnya pakai cara Saya sendiri gak tahu Ini berlaku untuk Akun kalian Atau akun saya saja Saya cuma mengeser-geser saja Pengalaman pribadi saya Dulu saya Pernas ya Dulu ya sering sekali Kena PKM Nah itu biasanya Saya lakukan Cara menyembuhannya Yaitu saya Kedepannya upload saja Konten-konten yang aman-aman saja Bikin video Yang di dalam videonya Itu ada saya Jadi Bisa dianggap Ini konten saya Ini akun saya sendiri Karena di dalam video Itu ada saya Menampakan saya Jadi Saya anggap Itu konten Ya Ini adalah konten original Konten asli Meskipun gak viral Gak apa-apa Yang penting itu Cuma sebagai Untuk syarat Menyembuhannya saja Teman-teman juga bisa Melakukan live streaming Biar gak ada yang menonton Kita lewat syarat langsung saja Untuk penggunaan Kalau kita sudah upload video Yang aman-aman saja Yang tidak melanggar Kebijakan monetisasi Jadi kita upload video Yang aman-aman Bisa Lewat reel Pakai kamera reel Kita Namakin wajah kita sendiri Nah Biasa syarat langsung juga Juga bisa Ataupun Upload foto-foto Foto-foto kita sendiri Nah ini yang Soal foto juga Ada yang terkena ya Terkena PKM Gara-gara upload Foto-foto Nah ini teraruh juga ya teman-teman Di foto Karena Biasanya kita upload foto Orang lain Nah Mungkin Konten kita kurang menarik Jadi kita Berinisiatif Untuk upload foto Orang lain Yang sudah sering Di upload Sama orang-orang Di Facebook Nah Jadi teman-teman Jangan sebarang upload Kalau fotonya sendiri Yang aman-aman saja Kalau fotonya orang lain Nah Itu Janganlah Alangga kita Main yang aman-aman saja Nah Jadi dengan Kedepannya Melakukan Upload konten Yang aman-aman Ini gak langsung sembuh Teman-teman Gak langsung sembuh Karena kena pelanggaran Pasti kita Ya Menerima hukumannya saja ya Ini saya Biasanya sembuh Sekitar 2 bulan Itu pun saya sudah upload Video original Video saya sendiri Video Cara langsung Sendiri Nah itu pun Sembuh selama 2 bulan Nah setelah Sembuh selama 2 bulan Akun pendapatan Yang PKM itu ya Yang ditahan Itu sudah bisa Dicairkan Jadi Teman-teman Bukan yang gak Dibayar Ataupun bilang ya Satunya Tapi cuma Ditahan saja Sama pihak Facebook Di akun Pembayaran Kita Dan akan Dibayarkan Ketika Akun kita Sembuh Dari PKM Oke Mungkin itu saja Yang bisa saya Sharing-sharing hari ini Tentang PKM Pelanggaran Kebijakan Monetisasi Oke Jangan lupa teman-teman Sekali lagi Bantu support channel saya Dengan cara Subscribe Francisca channel Like Comment Videonya Serta jangan lupa juga Nyalakan notifikasi Lontenya Agar teman-teman Tidak ketinggalan Update-update Terbaru dari Francisca channel Akhir kata Saya ucapkan Terima kasih Sebanyak-banyaknya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di kesempatan Berikutnya